Intro Halo sahabat inspirasi news Jakat media sosial twitter ramai dengan takar Anies for President RI 2024 Takar ini menjadi trending topic hari ini Takar tersebut muncul seiring dengan pemberitaan mengenai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menjadi imam sholat maghrib saat pemeriksaan di Polda Metro Jaya selasa 17 November Pemanggilan Anies sendiri untuk mengklarifikasi atas dukaan tindak pidana tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan saat acara maulid nabi dan pernikahan anak Habib Muhammad Rizik Sihab di Petamburan Jakarta Pusat Sabtu 14 November Foto Anies yang menjadi imam sholat di Polda Metro Jaya diabadikan oleh fotografer pribadi Anies yakni Khairuddin Safri lewat akun Facebook miliknya ikut viral Adapun pada rokaat pertama mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu diketahui membaca surat Al-Insiroh yang berarti kelapangan Para warganet tampak bersimpati dengan apa yang dilakukan Anies ini Mereka pun mendoakan agar Anies menjadi pemimpin Indonesia mendatang Insya Allah ini cara Allah untuk menyiapkan tagar Anies for President RI 2024 Tulis akun Admas PU yang seperti dikutip redaksi Rabu 18 November Banyak pelajaran yang terkandung dalam surat Al-Insiroh Dalam surat tersebut Allah SWT menegaskan bahwa dibalik sebuah kesulitan pasti ada kemudahan Pernyataan itu bahkan diulangi Allah sampai dua kali Akan tetapi sebagai manusia tetap harus berusaha dan tidak hanya menunggu keajaiban datang Surah Al-Insiroh juga mengingatkan kepada manusia bahwa satu-satunya tempat untuk memohon hanya Allah semata Manusia tidak boleh berharap segala sesatu selain kepadanya Kalau kemarin diperiksa di Polda, hari ini Anies menerima penghargaan Indonesia Government Presurement Award Yang diselenggarakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa atau LKPP RI Penghargaan ini diapresiasi netizen, Anies diibaratkan emas Meski coba dibenamkan dalam lumpur, emas tetap emas Terima kasih telah menonton